Oke, jadi gimana sih cara menghitung engagement rate YouTube video kita? Jadi engagement rate itu adalah rasio tingkat orang berinteraksi dengan video kita yang biasanya sebetulnya teman-teman yang bertanya hal ini mungkin akan berpikiran bahwa kalau ER atau engagement rate video kita di YouTube bagus, biasanya akan mendapatkan views yang bagus juga. Apakah benar? Most likely menurut saya benar, tapi sebelum kita bahas lebih detail gitu ya, perkenalkan, nama saya Nico Julius dari Upcredit.id, media belajar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk meningkatkan bisismu. Dan bicara tentang yang tadi saya bilang gitu ya, cara menghitung engagement rate atau ER dari video YouTube sebetulnya memang terkait gimana cara kita pengen mengoptimasi yang namanya sebuah channel YouTube. Tapi memang ada problem gitu ya, problem yang saya mau bilang adalah di bagian sini sebetulnya bahwa saat kita tidak memiliki channel YouTube atau akses ke channelnya, maka kita nggak bisa lihat datanya. Pada kebanyakan kasus, biasanya saat kita masuk ke dalam sebuah channel apapun itu, misalnya saya masuk ke video atau channel Alex Hormozy, let's say kayak gitu ya, kemudian kita bisa ngecek di bagian videos, kemudian kita lihat di bagian popular, maka kita bisa lihat nih ada video 5 bulan lalu dia mencapai 3 juta views. Problemnya di sini, ini saya akan pause dulu ya, di sini kalau kita lihat, gimana cara kita bisa tahu 89 ribu like tapi dislike-nya nggak muncul, karena dia memang YouTube meng-hide hal ini. Jadi kita nggak bisa lihat nih berapa engagement rate dari video ini, walaupun kita bisa sih berbagi yang sifatnya tuh rough menurut saya, di mana ya kita bisa bagi 89 ribu dibagi 3,1 juta. Tapi apakah itu mewakili? Most likely menurut saya nggak gitu ya. Kenapa? Karena memang secara real di YouTube sendiri gitu ya, tidak menggunakan metrik yang namanya like saja sebagai dasar apakah sebuah video tuh layak memang dapat ini ya, videonya layak ditayangkan ke lebih banyak orang apa nggak gitu. Sehingga sekali lagi tadi saya bilang, kita perlu punya, kita hanya bisa lihat ER atau engagement rate dari si channel kita sendiri gitu ya. Jadi ini contoh channel algorithm di mana memang kita pakai buat mengedukasi teman-teman. Jadi ini kita akan buka-bukaan aja gitu ya datanya, toh buat belajar. Biasanya sekali lagi teman-teman akan masuk ke video biasanya, kemudian kita lihat di bagian populer. Nah kita coba buka video yang populer kita 2 tahun lalu ya, di 200 ribuan. Dan kemudian kita tinggal klik di bagian analytics ya, di bagian analytics. Kemudian kita, teman-teman nanti akan masuk ke dalam channel seperti ini. Nah ini yang mau saya bilang buat teman-teman ini sebenarnya basically same ya. Biar nggak bingung saya tutup aja ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, kalau pertanyaan tadi adalah engagement rate, specifically engagement rate, maka ya kita akan lihat di bagian engagement teman-teman. Jadi sini ada views, 200 ribu views gitu ya. Watch time total sekitar 12 ribu jam, kemudian subscriber bertambah 7 ribu, dan 4 juta penghasilan dari video adsense. Sampai pertanggal 29 Januari mulai dari Oktober 3 2021. Jadi udah lama ya, 2 tahunan videonya. Kemudian di level bagian reach, di bagian tab analytics teman-teman, kita bisa impression, klik through read. Yang mana boleh saya bilang, kalau teman-teman pengen gimana caranya bahwa engagement rate itu kemudian bisa menjadi hal yang menurut Anda penting gitu ya, di YouTube, maka menurut saya impression klik through read ini salah satu yang penting juga gitu ya. Jadi sebuah video biasanya kalau memang lebih banyak orang suka klik gitu ya, artinya CTR-nya tinggi, biasanya akan memberikan gitu ya, respon yang tinggi juga. Jadi ini berbeda kalau kita perhatikan dengan channel YouTube yang, sorry bukan video channel kita yang lain. Misalnya nih kita punya schedule cukup banyak ya, misalnya kita ngambil satu video deh, misalnya yang ini nggak terlalu performnya, nggak terlalu wah gitu ya. Tapi kita lihat nih teman-teman. Jadi secara views dia masih baru sekali, tapi di berdasar reach, teman-teman bisa perhatikan bahwa impression klik through rate-nya di 1%, which is ini yang mungkin menurut saya jadi hal yang tentu bisa kita perhatikan ya, bahwa secara impression klik through rate-nya signifikan sekali, terlepas dari berapa banyak yang lihat gitu. Walaupun memang secara struktur bagaimana video ini ditemukan oleh si audience, itu memang secara struktur dia beda ya, karena mungkin belum ranking juga videonya, jadi karena masih baru posting, so on so forth. Jadi banyak lah gitu ya. Tapi sekali lagi ya, klik through rate ini crucial menurut saya, sehingga itu penting buat kita pahami. Kemudian di bagian berikutnya, di bagian engagement, nah engagement ini yang mungkin tadi teman-teman akan lebih banyak pengen explore gitu ya. Tidak seperti media sosial pada umumnya, seperti Facebook, Instagram, TikTok, yang mana kita bisa melihat metric by metric, yaitu jumlah like, dislike, dan segala macam. Di YouTube kita cuma bisa lihat kayak percentage ya, like, dislike, 99,5%, gitu ya. Kemudian teman-teman bisa perhatikan, di sini engagement menurut YouTube ada beberapa yang penting. Satu adalah jumlah watch time. Jadi total watch time itu penting. Kenapa? Karena kalau watch time itu berarti bicara tentang retention. Jadi ada, kita sebut sebagai namanya audience retention. Jadi watch time sekali lagi berhubungan dengan audience retention. Berapa banyak sih orang yang memasakkan video kita? Bayangin teman-teman, video ini punya view duration 3 menit rata-rata dari 12.000 jam ini, di mana video totalnya cuma 6 menit. Berarti kan sekitar 50%. Ya, pada dasarnya ya, 54% orang yang nonton video ini, itu 54%, mereka nonton sampai 54% videonya. Artinya, ya menurut YouTube itu yang bagus. Video yang bagus adalah video yang memang menarik. Di bagian bawah, teman-teman bisa perhatikan juga, ada typical retention, di mana teman-teman bisa perhatikan tuh, bahwa pada umumnya yang gray area, yang abu-abu itu adalah pada umumnya, teman-teman. Jadi kalau channel pada umumnya itu, basically memang dia akan turun-turun-turun seperti itu. Tetapi karena video ini di atas dari rata-rata sebagai retention-nya, gitu ya, maka itulah yang boleh dibilang bagus oleh si YouTube. Sehingga, ya YouTube memberikan memang video ini banyak sekali views-nya. Artinya sekali lagi, saat kita ngejar bicara tentang engagement rate dari YouTube, boleh saya bilang, kita perlu fokus pada dua rasio ini, ya. Satu, watch time. Jadi terkait dengan audiens retention-nya berapa persen? 54%, gitu ya. Kemudian di bagian ini juga basically sama, ya. 50% itu average total semuanya. Kemudian buat saya adalah ZTR-nya, click-through rate-nya. Jadi click-through rate, itu biasanya terkait dengan yang namanya channel dan lain-lain. Jadi, menurut saya sih di part itu ya, di sisi audiens kayaknya nggak terlalu banyak ada perbedaan ya, menurut saya. Jadi, ini CPM, jadi nggak terlalu matters lah ya. Berarti reach dan engagement, basically itu yang saya boleh banyak bilang akan saya perhatikan pribadi terkait dengan yang namanya gimana cara menghitung engagement rate dari video YouTube. Jadi, basically, apakah ada, menurut saya sih, bisa aja diadadain gitu ya, kayak jumlah likes yang kelihatan gitu ya, dibagi dengan jumlah views. Tapi kalau menurut saya nggak fair hal itu, karena memang secara analytics di belakang dari YouTube sendiri, memang dia memiliki parameter-parameter lain yang digunakan sebagai dasar engagement. Tidak seperti, sekali lagi ya, media sosial kayak YouTube, sorry, kayak Facebook, Instagram, TikTok, gitu ya, Twitter, yang pada dasarnya itu mereka akan melihat jumlah likes, comment, share, save, atau stitch gitu ya, remix lah, anything gitu ya. Jadi, secara nature dia agak sedikit berbeda, teman-teman, sehingga sekali lagi ya, metric atau parameter yang kita manfaat atau kita gunakan sebagai engagement rate di YouTube totally different. Lebih ke arah, ya, berapa lama orang nonton gitu ya, sekali lagi, retention rate-nya, kemudian berapa total mereka klik dari video kita. Karena, ya, berarti itu kan video kita menarik buat mereka, gitu ya. Jadi, basically, kurang lebih itu yang saya bisa bagikan di video kali ini terkait dengan topik yang di-quest tadi, gitu ya. Semoga bisa memberikan insights dan feel free buat tulis komentar di bawah kalau punya pertanyaan atau request materi khusus di channel-channel kita. Kita akan happy banget buat mendengarkan apa, bacain ya, balesin komen-komen teman-teman. Dan, jangan lupa juga buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, pastikan subscribe di channel kita untuk mendapatkan video-video terbaru dari kita. Dan, itu aja dari saya, Niko, di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.